Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Pada malam ini, sebelum kita menutup mata, membaringkan tubuh kita Untuk beristirahat malam, mari kita renungkan kebenaran berikut ini Banyak orang gagal dalam hal apapun Antara lain disebabkan oleh mental block yang ia miliki Demikian juga dengan keselamatan yang Tuhan tawarkan Banyak orang memiliki mental block Mereka percaya bahwa ketika seseorang daftar menjadi kristen maka sudah selamat Tidak diperlukan perbuatan apapun Demikian keyakinan mereka Mental block ini menyebabkan seseorang tidak hidup all out untuk Tuhan Sebab ia merasa sudah selesai, tidak ada tugas lagi Padahal Jika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maka kita diberi salib yang harus kita pikul Maka kita diberi tanggung jawab Untuk menjadi anak-anak Allah Diberi pilihan Untuk mengasihi Tuhan Untuk belajar akan firmannya Kehendaknya Agar mengalami pembaharuan budi Mengapa pembaharuan budi ini sangat penting? Agar mengerti kehendak Allah Dan bisa membedakannya Yang mana kehendak Allah Yang mana bukan kehendak Allah Yaitu yang baik Yang berkenan Artinya menyukakan hati Tuhan Dan yang sempurna Ini bukan pilihan Ini adalah kewajiban semua orang percaya Tidak boleh serupa dengan dunia ini Makanya harus dirubah pola pikirnya Pola hidupnya Perasaannya Dan juga seluruh keinginan-keinginannya Agar Bukan hanya KTP-nya yang Kristen Tetapi benar-benar seperti Kristus Kita dipanggil Untuk menjadi seperti Kristus Anak Bapak yang tunggal Itulah proses keselamatan Jadi bukan hanya soal masuk surga Tetapi mulai hari ini Mulai sekarang Di bumi kita ini Kita pun harus sudah mulai Berubah Mengalami transformasi Cara berpikir Cara hidup Demikian Bapak Ibu Mari kita beristirahat Selamat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua